Culanaga Pendekar Sakti Jilid 18 Tampaknya sulit untuk meminta bantuan pengemis ini karena untuk diajak bicara saja sudah sulit, apalagi untuk memintanya melakukan sesuatu penyelidikan atas peristiwa aneh yang dialami Giyokhan. Pengemis itu berdiri, diam menjebi. Huh, meminta tolong kok dengan muka cemberut masam begitu? Mau dengan care paksa. Aku tidak bisa membantumu menyelidiki siapa orang yang telah membayarkan semua makanan dan keperluanmu yang lainnya, dan kau tidak bisa memaksaku untuk memenuhi keinginanmu dengan muka asam cemberut seperti itu. Giyokhan Nyengir Pahit Jangan salah paham, sahabat aku tidak memaksa. Kalau memang kau mau menolongku, aku tentu berterima kasih. Tapi kalau kau, KIAU aku keberatan menolongmu, memotong pengemis itu, kau akan marah. Juga tidak, tapi sayangnya aku masih asing di kota ini, semula kukira sebagai orang yang telah lama berdiam di kota ini, kau pasti lebih mudah buat membuka tabir rahasia atas kejadian yang mengherankan itu kalau toh kau tidak mau membantuku, aku pun tidak bisa memaksanya. Kau tidak gembira mengalami urusan yang menyenangkan ini, calon istrimu menyambut kedatanganmu dengan sikap begitu manis menegasi si pengemis. Menyesal sekali, aku sungguh-sungguh tak mengerti dan merasa tak pernah mempunyai calon istri di kota ini. KIAU begitu kau tolok saja semua kebaikannya itu bisa saja kau tidak memakan semua santapan yang disediakan untukmu, pindah ke rumah penginapan lain dan tidak peduli atas semua kebaikan. Mengapa harus repot-repot hendak menyelidiki dan membuka tabir itu? Kalau kau mau dan tidak berpura-pura, mudah saja kau mengetahui siapa orang yang baik hati itu. Bagaimana caranya? Kau berani membayarku berapa untuk keteranganku? Metap pengemis itu gemerlap terang mengawasi Giyokhan. Giyokhan geleng-geleng kepala. Menyesal aku tidak mempunyai uang, tidak mempunyai uang. Ya, aku memang tidak membawa perbekalan yang cukup, uangku telah habis dalam perjalanan. Huh, huh, sudah tak mempunyai uang tapi masih bertingkah dan pura-pura menolak kebaikan orang lain. Katakan saja terus terang, kau bukan hendak menyelidiki untuk mengetahui orang yang baik hati itu sekedar untuk melihat orangnya, tapi kalau sudah bertemu dengannya malah ingin minta uang lebih banyak darinya. Bukankah begitu? Pipi Giyokhan merah. Dia menggeleng-geleng kepala. Tidak, jangan menuduhku serendah itu. Aku benar-benar sulit menerima kebaikan orang yang tak ku kenal iu. Benar aku tak mempunyai uang, tapi... Tapi apa? Aku bisa bekerja dan menerima upah, orang seperti kau ini benar-benar aneh. Menggumam si pengemis. Diberi enak, malah mau cari susah bekerja. Kau bisa bekerja apa sih? Apakah kalau kau kerja, bisa menghasilkan uang yang ribuan telperak dalam satu hari? Jangan pura-pura seharusnya kau berterima kasih, di saat tak mempunyai uang, sekarang ada orang yang baik hati membayarkan semua keperluanmu. Giyokhan diam. Berabe bicara dengan pengemis ini, yang selalu tidak mau percaya padanya. Dia bangun berdiri, katanya. Baiklah, ku kira sudah cukup lama mengganggumu, aku ingin kembali ke rumah penginapan. Sampai bertemu lagi setelah berkata begitu Giyokhan memutar tubuhnya untuk meninggalkan kuil tersebut. Si pengemis tertawa. Untuk menantikan calon istrimu, bukan? Muka Giyokhan merah lagi, ia mendongkol, tapi tak mau berdebat pula dengan pengemis itu. Dia ngeloyor pergi. Tapi, waktu ingin melompati tembok kuil, tiba-tiba si pengemis menyusul dan melewati sampingnya kemudian mendahului melompat ke tembok kuil. Berdiri di situ. Giyokhan menengadah, dilihatnya pengemis itu tengah tersenyum-senyum. Aku mau membantumu, tapi ada syaratnya, syarat apa? Aku akan memberitahukan kepadamu siapa orang yang telah berbaik hati padamu tapi kau harus memenuhi dulu satu syarat. Sebutkan syaratmu itu. Kau ikut denganku, dengan syarat tidak boleh bicara sepatah katapun juga, biar menyaksikan kejadian yang sangat aneh sekalipun, kau mau berjanji? Syarat yang lucu. Benar-benar pengemis ini aneh sekalilah mengawasi ragu-ragu. Dia akan diajak si pengemis ke suatu tempat, tapi tidak boleh bertanya satu patah pun juga, biarpun menyaksikan kejadian yang aneh. Sumpuh lucu syaratnya. Lagi pula, kemana dia mau diajak? Baiklah, mengangguk Giyokhan. Aku mau memenuhi syaratmu. Jangan begitu mudah menyanggupi syaratku itu. Tanda seru. Kalau nanti kau melanggar janjimu, berarti aku batal memberitahukan padamu tentang orang yang hendak kau temukan itu. Giyokhan mengangguk. Terlanjut ia sudah meminta keterangan dari pengemis ini, juga memang ia merasa heran melihat sepak terjangsi pengemis. Karenanya ia segera menyanggupi. Nah, mana kau ingin mengajakku? Kau tidak usah bertanya. Bukankah tadi kau sudah menyanggupi untuk tak bertanya apa-apa? Mengapa sekarang belum lagi pergi dari kuil ini sudah bertanya tetek bengek? Giyokhan mengangkat bahunya. Benar juga, dia sudah berjanji tidak akan bertanya apa-apa. Sekarang belum lagi pengemis itu mengajaknya pergi, dia sudah melanggar janjinya. Ayo kau ikut aku, mengajak si pengemis. Tubuhnya melesat turun dari tembok kuil di sebelah luar, berkelebat berlari gesit sekali. Giyokhan mengikutinya. Ginkang pengemis itu memang tinggi, karena dia bisa berlari sangat cepat. Giyokhan mengikuti sambil bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mau diajak kemana dia? Apa sebabnya ia tidak boleh bertanya apa-apa pada si pengemis? Siapa sebenarnya pengemis yang perangai dan tabiatnya demikian aneh? Juga di akhiran melihat ilmu silat pengemis ini tidak rendah, menunjukkan bahwa pengemis ini bukanlah pengemis mibarangan. Dari pintu perguruan manakah pengemis ini? Siapa gurunya? Dari kait pangkah? Sedang Giyokhan berlari mengikuti si pengemis, tak terasa ia telah dibawa si pengemis ke sebuah tempat, yang membuat dia memandang lebih heran. Tempat itu penuh dengan pohon-pohon bunga. Beraneka warna, indah sekali, sunyi, tak ada sebuah rumah pun. Tak ada seorang manusia pun, keadaan di sekitar itu diterangi cahaya matahari senja, karena sudah mendekati maghrib. Si pengemis sudah berhenti, duduk di bawah sebatang pohon yang daunnya rimbun. Sahabat, tempat apakah ini? Tanya Giyokhan yang masih heran melihat si pengemis mengajaknya ke tempat yang mirip-mirip taman bunga. Si pengemis mendelik, bola matanya tampak bulat memandang tajam pada Giyokhan. Segera Giyokhan teringat bahwa ia tak boleh bertanya-tanya apapun pada si pengemis. Dia bungkam. Duduk tidak jauh dari tempat duduk si pengemis. Hatinya kembali diliputi tanda tanya. Apa yang ingin dilakukan pengemis ini mengajaknya ke sini? Tempat apakah ini? Siapa pemilik tempat ini? Melihat bunga-bunga yang tumbuh terawat dan teratur dengan baik? Jelas ini bukan daerah liar yang ditumbuhi pohon-pohon bunga liar, pasti ada pemiliknya. Lama juga Giyokhan cuma mengawasi si pengemis duduk bengong tak mengucapkan sesuatu. Hari semakin gelap, karena maghrib telah tiba. Waktu itu si pengemis memberi isyarat padanya, agar ikut dengannya. Giyokhan diajak melewati dua baris bunga wongsi, yang bunganya berwarna kuning terang cemerlang indah sekali tumbuh dalam ketinggian sepinggang manusia. Giyokhan mengikuti saja, sekarang biarpun hatinya masih diliputi tanda tanya, dia tidak banyak bertanya. Cuma, matanya mengawasi tajam dan waspada, kuatir jika pengemis ini bermaksud sesuatu yang sekiranya bisa membahayakan dirinya. Tidak jauh pengemis itu mengajak Giyokhan berjalan, sampai akhirnya dia berhenti dan menarik lengan Giyokhan agar lebih dekat dengannya. Kau lihat asap itu tanya si pengemis. Giyokhan mengangguk. Asap apa itu tanya Giyokhan heran, melihat dari sebatang pohon, di mana pada bagian pucuk atas pohon itu keluar semacam asap tipis. Batang pohon itu rupanya dilebangi, cukup besar, dari situlah keluar asap yang tipis tersebut. Sekali lagi kau rewel, aku membatalkan janjiku. Selanjutnya kau boleh pulang saja ke rumah penginapanmu bisik si pengemis tapi suaranya ketus. Giyokhan tersenyum sambil langkat bahunya, karena dia ingat kembali telah melanggar janjinya. Untuk tak bertanya-tanya, walaupun melihat segala yang aneh. Pengemis itu mergosakunya, mengeluarkan semacam botol, memberikan dua butir pil pada Giyokhan. Tion ini. Apa ini? Telan? Kembali kau melanggar janjimu. Ayo telan desisi pengemis. Giyokhan ragu-ragu. Ayo telan bentak si pengemis. Perlahan suaranya, ketika melihat Giyokhan hanya memainkan dua butir pil di tangannya tanpa mau menelannya. Giyokhan memasukkan kedua pil itu ke dalam mulutnya. Harum sekali kedua pil itu terasa nyaman pada mulutnya. Giyokhan yakin, tentunya ini semacam pil yang tak beracun. Maka dia mengunyah dan menelannya. Sekarang kau terbebas dari pengaruh racun yang bisa mematikan bisik pengemis itu lagi. Racun yang mematikan? Jangan bertanya bentak pengemis itu perlahan. Dengarkan saja keteranganku. Ingat, ini terakhir kali, kalau kau masih rewal bertanya, aku tak akan meladenimu lagi. Giyokhan mengangguk, benar-benar aneh tabiat pengemis ini. Entah racun apa yang dimaksudnya. Kedua pil obat yang diberikan padanya tentunya sebagai penangkal racun. Asap tipis yang keluar dari puncak batang pohon adalah asap beracun. Tidak ada manusia atau binatang apa saja yang bisa mendekati garis lingkaran satuli pada tempat itu. Jika sekali saja menghirup udara yang mengandung asap beracun, seseorang akan segera mati, karena pernapasannya tertutup, tubuhnya segera keracunan dan membusuk menjadi rusak, sampai tinggal hanya tulang tengkoraknya saja. Giyokhan Sget. Begitu hebatkan racun dari asap tipis yang keluar dari batang pohon itu? Tapi dia diam saja, dia ingat janjinya tak akan bertanya apa-apa. Kalau dia membandel dan bertanya lagi, pasti pengemis itu akan membuktikan ancamannya, yaitu tidak akan meladeninya dan tidak akan memberitahukan apa yang akan mereka lakukan saat itu. Sekarang kau telah memakan dua butir pil perampas CRWAH dariku, maka kau tidak akan terpengaruh oleh asap beracun itu, walaupun kau berada di samping pohon yang mengeluarkan asap tipis itu, kau tak akan celaka. Dirimu sudah kebal terhadap racun itu. Giyokhan hanya mengangguk. Si pengemis menunjuk ke arah kanan. Lihat ular itu. Tanda petik. Giyokhan melihat seekor ular tengah beringsut menuju ke batang pohon. Binatang melata itu meluncur perlahan-lahan dan akhirnya tubuhnya melingkar. Seperti ada sesuatu yang hendak diserangnya. Kepala ular terangkat naik, siap menanti serangan musuh. Namun, tak lama kepala ular tersebut terangkat, karena kepala binatang melata itu lunglay lemas, jatuh rebah di tanah. Tubuh ular itu diam tak bergerak. Ular itu sudah mati, bisik pengemis itu lagi. Terkena asap beracun yang mengandung pada udara. Lihat, dia mati sebelum bisa melewati terlalu jauh dari garis lingkar satu li pada batang pohon itu manusia pun akan mati, seperti itu. Giyokhan menggidik. Apalagi tak lama kemudian dia melihat tular itu sudah hancur lulu tubuhnya, mencair seperti membusuk bukan main dasyatnya racun yang keluar dari batang pohon tersebut. Racun apakah sehebat itu yang dikeluarkan oleh pohon tersebut? Juga pohon beracun apakah yang bisa mengeluarkan racun sehebat itu? Walaupun hatinya diliputi tanda tanya yang membingungkan, Giyokhan tidak berani bertanya, karena kini dia ingat akan janjinya yang tak boleh dilanggarnya lagi, yaitu tak boleh bertanya apapun juga, biarpun menyaksikan sesuatu kejadian yang paling aneh sekalipun. Pengemis itu sudah menarik tangan Giyokhan. Mari kita mendekati batang pohon itu. Giyokhan menurut saja, dia mendekati batang pohon yang cukup besar, di sisi si pengemis. Diawasinya batang pohon itu. Hanya batang pohon biasa, asap tipis masih tetap keluar dari lubang di puncak batang pohon tersebut. Tercium semerbak yang keras pada penciuman Giyokhan. Bingung Giyokhan melihat kelakuan pengemis ini, entah apa yang ingin dilakukannya disitulah hanya mengawasi saja. Pengemis tersebut mengajak Giyokhan menempatkan diri mereka di balik pohon-pohon bunga yang bergerombol. Lama mereka berdiam di situ, membuat Giyokhan tak sabar. Rupanya si pengemis mengetahui perasaan Giyokhan, dia mendekati mulutnya pada telinga Giyokhan. Jika terjadi sesuatu, apapun yang terjadi, tak boleh sepatah katapun kau ucapkan ingat pesanku ini. Sekali saja kau bertanya dan bersuara, kita berdua bisa celaka. Perkataan si pengemis membuat Giyokhan tambah heran dan tidak mengerti. Entah apa yang tengah mereka naniikan di situ, dan apa yang ingin diperbuat oleh si pengemis. Juga, mengapa mereka bisa celaka kalau ia bertanya sesuatu kepada pengemis tersebut. Pengah pikiran Giyokhan dipenuhi tanda tanya yang tak terjawab, mendadak tangannya ditarik perlahan oleh si pengemis. Mulutnya dimonyongkan ke arah sebelah kanannya. Giyokhan melihat ke arah yang ditunjuk oleh isyarat pengemis ini. Tampak seorang penunggang kuda yang berhenti di luar gerombolan pohon-pohon bunga, terpisah satu li lebih dari batang pohon, tempat di mana Giyokhan dan si pengemis menempatkan diri mereka. Walaupun malam sudah tiba dan keadaan di tempat itu mulai gelap, namun Giyokhan masih bisa melihat cukup jelas, matanya memang sudah terlatih untuk melihat di tempat gelap, apalagi saat itu dibantu oleh sinar bulan yang remang-remang. Melihat bentuk tubuh orang yang turun dari kuda tunggangannya, rupanya dia seorang bertubuh tinggi besar, kasar dan juga memiliki ginkang yang tinggi, karena kera dia turun dari kudanya, nampak dengan melompat ringan tanpa mengeluarkan suara sedikitpun, padahal di sekitar tempat itu bertaburan banyak sekali daun-daun kering yang berguguran dari pohon-pohon bunga. Orang itu tampak memandang sekelilingnya sikapnya seperti ragu-ragu, kemudian terdengar suaranya, Toat Beng Sin Chiang. Aku Lui Tuk Sam ingin bertemu denganmu, ada pesan dari Hong Siang. Tanda seru. Kaget Giyokhan. Siapakah orang ini, yang mengaku membawa pesan dari Hong Siang, kaisar? Apakah dia pahlawan raja? Diperhatikan lebih cermat, dalam keremangan malam, pakaian orang itu terlihat sama-samar, tapi Giyokhan yakin orang itu bukan memakai baju kebesaran sebagai pembesar negeri ataupun pahlawan istana kaisar. Pakainya justru tidak beda bahan pakaian orang Kangau umumnya, yang dari potongannya tampak ia seperti orang selatan. Giyokhan melirik pada si pengemis di sampingnya, si pengemis mengetahui rasa heran pada Giyokhan, dia geleng-geleng memberi isyarat agar Giyokhan tidak bertanya atau mengeluarkan suara. Kemudian si pengemis memusatkan seluruh perhatiannya pada orang yang mengaku bernama Lui Pek Sen. Lui Pek Sen berdiri diam sejenak dengan sikap agak gelisah, ia rupanya menantikan jawaban dari orang yang diduga berada di dalam taman bunga itu. Giyokhan sendiri bertanya-tanya, entah siapa orang yang bergelar Toa Beng Sin Chiang, Tangan Sakti, pencabut nyawa, itu. Mengapa gelarannya itu demikian menyeramkan? Keadaan di sekitar tempat itu tetap sunyi, tak terdengar suara apapun jingah, selain suara daun-daun pohon-pohon bunga yang berkeresekan terhembus angin. Lui Pek Sen merupanya semakin tak sabar. Lam ropo sakunya dan mengacungkan sesuatu yang berkilauan di malam gelap terkena sinar bulan. Toa Beng Sin Chiang. Lihatlah, aku membawa kimpai, papan emas, Hong Siang. Tambah kaget Giyokhan. Detehu apa artinya seseorang dengan membawa kimpai, yang sama saja berarti orang itu mewakili kaisar yang memiliki kekuasaan sepenuhnya, sama saja seperti kaisar yang datang sendiri dan siapa saja harus menyambutnya maupun memperlakukannya sama seperti tengah berhadapan dengan kaisar. Kimpai, papan emas, kaisar adalah sepotong tai yang berukiran empat huruf yang berbunyi, Jie Tim Chin Ieng, seperti juga kami datang sendiri, karenanya siapapun yang membawa kimpai itu, berarti sama saja dia dengan kaisar, yang harus diperlakukan dengan segala hormat. Setiap perintahnya harus didengar dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Sekarang orang itu, yang mengaku bernama Lui Pek Sem membawa kimpai tanda kebesaran dan kekuasaan kaisar, jelas dia bukan orang sembarangan. Setidak-tidaknya dia orang kepercayaan kaisar. Tetap sunyi di sekitar tempat itu. Lui Pek Sem sudah tak sabar. Dengarlah Toat Beng Sin Chiang, jika kau tak mau keluar memperlihatkan diri, biarlah aku yang akan lancang masuk ke daerah larangan milikmu ini. Maaf, jangan kau nanti menyesali aku sebagai tamu tak menghormati tuan rumah. Tetap sunyi, tak ada jawaban. Lui Pek Sem melangkah maju, ia memasuki taman bunga dengan langkah penuh kewaspadaan, kemudian dia berhenti setelah melangkah lagi belasan tindak, waktu mencium sesuatu yang harum, terdengar dengus mengejek, kemudian gumamnya. Toat Beng Sin Chiang kukira segala macam. Racun-racunmu hanya bisa mematikan semut-semut, mana mungkin Bita mencelakai aku, Lui Pek Sem? Hahaha, sungguh seorang tuan rumah yang terlalu angkuh dan kurang ajar, tak mau menerima Kim Pai Hong Siang lah menghabisi perkataannya dengan kakinya melangkah lebih jauh, ingin mendekati batang pohon yang mengeluarkan asap tipis menyiarkan harum semerbak. Gio Han mengerutkan alis melirik pada si pengemis. Lui Pek Sem jelas orang kaisar dan berarti orang si Lui itu lawannya. Jika memang Lui Pek Sem ingin mengganggu orang yang bergelar Toat Beng Sin Chiang, walaupun Gio Han sendiri belum lagi melihat orangnya dan belum mengetahui siapa orang yang bergelar seseram itu, ia sudah memutuskan untuk membantu Toat Beng Sin Chiang, kalau Tok Lui Pek Sem hendak mencelakainya. Tangannya mengepal keras. Jangan bersuara bisik si pengemis perlahan sekali suaranya. Lui Pek Sem merandek diam sejenak, seakan dia mendengar samar suara sesuatu. Dia memasang telinganya untuk memperhatikan sekelilingnya, memperhatikan lebih cermat dan berusaha untuk mendengar kalau-kalau memang ada seseorang yang bicara, tadi samar-samar dia seperti mendengar orang yang berkata-kata, tentunya di sekitar tempat ini ada orang, yang diduganya pasti Toat Beng Sin Chiang. Hahaha! Toat Beng Sin Chiang titik tidak kusangka sekarang kau menjadi manusia paling pengecut yang cuma bisa menyembunyikan ekor. Keluarlah! Untuk apa hanya bisik-bisik seperti itu? Apakah memang kau tak berani untuk menyambut Kim Pei Hang Siang? Kaget Giyok Han! Luar biasa tajam pendengaran Lui Pek Sem sebetulnya jarak orang si Lui dengan tempat di mana Giyok Han dan si pengemis. Menempatkan diri masih terpisah satu li, namun suara bisikan si pengemis yang begitu perlahan masih juga terdengar oleh Lui Pek Sem, hal ini membuktikan bahwa kepandayan orang si Lui tersebut memang sangat tinggi. Apalagi mengingat orang si Lui itu adalah orang kepercayaan Kaisar, tentu merupakan orang yang berkepandayan sangat diandalkan, di mana ia membawa Kim Pei hanya seorang diri. Padahal menurut kebiasaan yang ada, Kim Pei dibawa oleh seorang taikam diiringi oleh sepasukan tentara dan beberapa pahlawan Kaisar, juga dikeluarkan Kim Pei jika Kaisar hendak menghukum seseorang, baik pembesar kerajaan yang dianggap berhianat dan berdosa, ataupun terhadap orang-orang yang tak disukai Kaisar. Tapi, Lui Pek Sem justru hanya seorang diri datang di tempat ini, entah apa yang ingin dilakukannya dengan membawa Kim Pei kaisar? Benar-benar merupakan tanda tanya yang tak habis-habisnya dan tak terjawab bagi Giyok Han. Cuma saja, dia ingat pesan si penge ini agar dia tidak boleh bertanya sepatah perkataan walau menyaksikan kejadian yang paling aneh sekalipun, maka Giyok Han berdiam diri saja, cuma matanya mengawasi deugan tajam ingin mengetahui apa yang akan dilakukan Lui Pek Sem selanjutnya. Tubuh Lui Pek Sem dengan meloncat mendekati batang pohon yang mengeluarkan asap tipis harum. Itu dengan beberapa kali loncatan ia sudah melalui hampir 100 meter. Tapi, mendadak ia berhenti, mengawasi dengan sikap tegang, pada mukanya tampak keragu-raguan. Lam mengendus-endus beberapa kali, kemudian mengambil sesuatu dari sakunya, menelan beberapa butir pil obat. Rupanya ia tahu, asap harum itu sangat beracun dan ia memakan obat yang bisa menangkalkan racun yang disiarkan oleh asap tipis itu. Baru kemudian dengan hati-hati ia maju selangkah demi selangkah. Toat Beng Sin Chiang, apakah kau benar-benar tak mau memperlihatkan diri menerima Kim Pai Hong Siang suaranya mengema di sekitar tempat itu? Rupanya ia sudah tak sabar lagi, diliputi kemendongkolan yang sangat. Gio Hon tengah memperhatikan dengan hati ketarik, ia tahu, kalau Lui Pek Sem tiba di dekat batang pohon, Niscaya akan terlihat olehnya si pengemis dan dirinya lah bersiap-siap untuk menghadapi orang kepercayaan kaisar itu. Tapi pengemis di sampingnya mengambil sesuatu dari sakunya, Gio Hon melirik, dilihatnya si pengemis mengeluarkan sebuah botol berbentuk sangat kecil dan membuka tutupnya. Segera tersiar harum yang aneh sekali, sangat keras, terbawa oleh angin. Di waktu itulah harum yang terpancar dari dalam botol, telah tercium oleh Lui Pek Sem, karena mukanya seketika berubah jadi tegang, ia coba melangkah maju lagi, namun mendadak mulutnya berseru heran, tubuhnya bergoyang, kemudian dia seperti orang kebingungan menggaruk beberapa bagian tubuhnya, semakin lama semakin cepat, akhirnya dia telah mundur dengan mulut mencaci maki kasar sekali. Heran Gio Hon melihat itu, hatinya juga terkejut. Waktu itu timbul perkiraan di hatinya, apakah pengemis di sampingnya ini yang bergelar Toat Beng Sintiang? Tapi usianya masih begitu muda, tidak mungkin pengemis bermuka cakap dan muda usia seperti itu bergelar seseram itu. Hanya saja, mengapa dia yang mempergunakan hawa beracun dari botolnya untuk menyerang Lui Pek Sem? Banyak tanda tanya memenuhi hati Gio Hon, sejauh itu tetap saja ia tidak memperoleh jawabannya dengan masih terheran-heran tak mengerti, ia cuma mengawasi si pengemis. Si pengemis telah menutup kembali botolnya, kemudian berkata dingin, Orang Si Lui, jika kau membandel meneruskan langkahmu memasuki tempatku, berani kau mencari kematianmu sendiri, jangan sesalkan aku turunkan tangan terlalu berat padamu. Tadipun kau telah menghirup udara mengandung racun Kim Hong, tawon emas, dalam. Waktu lima hari jika tidak memperoleh penawarnya, tubuhmu akan membusuk menemui kematian dengan kerus sangat menyedihkan. Selama lima hari ini tubuhmu akan gatal-gatal, pergilah kau baik-baik merawat diri, mungkin bisa bertahan selama dua bulan kalau memperoleh perawatan yang baik. Kini tak ragu lagi Gio Hon bahwa orang bergelar toat beng sinci yang pasti si pengemis di sampingnya. Dia, jadi tak mengerti orang muda ini bisa bergelar demikian seram dan juga pandai sekali menggunakan racun. Besar dugaan Gio Hon bahwa taman bunga ini milik si pengemis. Namun, mengapa si pengemis sebagai seorang yang berkepandaian tidak rendah dan pandai sekali menggunakan racun, malah berpakaian sebagai pengemis? Louis Tuk Sem masih menggaruk-garuk sekujur tubuhnya, rupanya ia menderita gatal yang cukup berat. Toat beng sinci yang, kau sudah berani menolak Kim Pai Hong siang dan sekarang mencelakai aku, Kong Hang Istana semacam pangkat lebih tinggi dari Siewie, pengawal istana. Baiklah dosa dosamu semakin besar saja. Akanku sampaikan pada Hong siang, hukuman apa sekiranya yang tepat untukmu. Pergilah kau baik-baik merawat diri, Jika terlambat jiwamu sulit untuk dilindungi Iyagi, dingin sekali suara si pengemis. Liu Pek Sem tidak menjawab, hanya tangannya menyalakan bibit api, dia bermaksud membakar taman bunga itu. Tapi waktu api pertama dilempar pada gerombolan pohon, si pengemis telah menimpukan sesuatu padanya, segera Kong Hang Istana Kaisar itu melompat mundur dengan muka yang berubah pucat, cepat-cepat memutar tubuhnya, naik ke atas kodanya yang dilarikan dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Rupanya barang yang ditimpukan si pengemis tak lain sebutir pil yang menyiarkan bau yang busuk sekali, sehingga Liu Pek Sem cepat menduga bahwa pil itu adalah semacam pil beracun yang sangat dahsyat. Kerker kerjanya, yang membuat dia cepat-cepat menjauhi diri meninggalkan tempat tersebut. Si pengemis menghela nafas sambil tertawa. Manusia dungu tak tahu selatan menggumam perlahan menoleh pada Giyokhan. Kau lihat, dia tak mungkin dapat memasuki daerah ini sekehendak hatinya. Bukan dia saja, siapapun orangnya. Tapi, kalau kebetulan ia datang di saat kau tak ada di sini tanya Giyokhan. Hem, siapapun tak akan dapat masuk kemari jawab si pengemis. Bola matanya main mengawasi Giyokhan. Dan, syaratku masih tetap berlaku, kau tak boleh bertanya apapun juga. Giyokhan tersenyum. Aku tak menyangka dalam usia semuda ini ternyata kau sangat lihai memainkan racun. Gelaranmu pun cukup membuat orang mendengarnya jadi menggidik. Hem, jangan rewel bentak si pengemis sambil mendeliki matanya. Racun apa yang kau pakai tadi mengusir konghang istana tanya Giyokhan tersenyum. Kau ini benar-benar kepala batu, sudah ku pesan jangan bertanya apa-apa, tapi kau terialurvel dan cerwat. Atau, memang kita batalkan saja perjanjian kita. Giyokhan angkat bahunya sambil tersenyum. Baik, baik, aku tidak akan cerwet lagi, sahabatku yang menyeramkan, katanya bergurau. Si pengemis ingin tertawa, tapi ia menahan tawanya itu dan pura-pura sibuk merapikan bajunya yang tadi agak terangkat ke atas akibat dia berjongkok. Kita mau kemana lagi tanya Giyokhan. Nan, kau sudah mulai cerwet lagi banyak. Bertanya, menggerutu si pengemis. Tapi mana mungkin aku harus jadi orang gagu terus-menerus, sedangkan kau tidak menjelaskan apa yang akan kita lakukan, jawab Giyokhan. Kita akan berdiam terus di sini sampai pagi. Aku sedang menunggu seseorang, yang bisa memberitahukan padamu nanti tentang Siangkoan Giyoklin. Siangkoan Giyoklin? Ya, bukankah kalian bermusuhan? Apa saja yang kau ketahui tentang Siangkoan Giyoklin? Sudah ku beritahukan kepadamu, tak lama lagi akan datang seseorang yang bisa menceritakan segala sesuatunya tentang Siangkoan Giyoklin. Lalu apa hubungannya antara Siangkoan Giyoklin dan Liu Peiksem, Konghang dari Istana Kaisar? Hem, memang ada hubungannya antara mereka berdua. Tapi ku peringatkan padamu, sekarang kau sudah terlampau banyak bertanya. Oh iya, aku lupa lagi. Mulai sekarang, kau benar-benar harus tutup mulut, sepatah katapun tak boleh kau ucapkan. Jika kau melanggar pesanku ini, keselamatan jiwamu tak ku jamin lagi. Apakah begitu berbahayanya jika aku bertanya sesuatu kepadamu? Terserah padamu, mau mendengarkan baik-baik dan menuruti pesanku itu, atau memang kau mau membawa caramu sendiri, tapi aku tak bisa menjamin lagi keselamatanmu. Aku pun tak bisa membiarkan kau berada di sini pula. Giyoklin meleletkan lidahnya, kemudian diam tak membuka mulut lagi. Melihat lagak Giyokhon, diam-diam si pengemis menahan tertawa. Giyokhon duduk diam melamun. Pikirannya jadi melayang-layang teringat pada gurunya, saat-saat ia akan turun gunung dan diberi wejangan pada gurunya, Yahutai Giyok Siansu. Harus diingatnya, gurunya pernah berpesan agar ia harus berusaha membantu perjuangan para pecinta negeri, disamping berusaha mencari Teng San Siansu dan menghukumnya, walaupun Teng San Siansu memiliki ilmu andalan yang sangat dasyat, namun Giyokhon harus mengalahkannya. Untuk menghadapi Leong Bengkunnya Teng San Siansu telah diajarnya berbagai ilmu tingkat tinggi oleh gurunya. Satu pesan guru yang dirasa benar, yang berpesan agar Giyokhon sudah turun gunung, ia harus memakai. Julukan Leong Ka Siansu yang menyebabkan Giyokhon selalu memperkenalkan diri pada siapapun sebagai Leong Ka Siansu, pendekar sakti Culanaga, guna memancing Teng San Siansu dari tempatnya bersembunyi. Waktu perpisahan, Tai Giyok Siaru telah berpesan untuk terakhir kali pada cucu murid merangkap murid tersebut. Han Jie, Leong Ka adalah semacam senjata yang pernah dibuat oleh seorang ahli ternama pada 2000 tahun yang lalu. Senjata yang bentuknya seperti tanduk itu, memiliki khasiat yang luar biasa. Setiap orang yang memiliki ilmu kebal tiap posan maupan Kim Chong Tu, tak akan sanggup menghadapi senjata Leong Ka, karena begitu tersentuh akan lenyap kekebalannya dan orang tersebut akan terbinasa. Karena, setelah kurenungkan mengapa Teng Bun selalu mengoceh tentang Leong Ka, jelas yang dimaksudkannya adalah Leong Ka Tung, pengkat Culanaga, yang telah diketahuinya akan dapat menghadapi Leong Beng Kun. Hal ini ku cari setelah sekian bulan merenungkan. Memang dulu Leong Ka Tung merupakan senjata pusaka yang diperebutkan oleh seluruh tokoh-tokoh Kang O, siapa saja ingin memiliki pusaka tersebut. Dulu, senjata tersebut pernah menjadi milik Chiang Bun Jin Heng San Pai, kemudian lenyap tak diketahui kemana. Semua orang gagah mencarinya, tapi selalu gagal, tentang Leong Ka Tung akhirnya dilupakan orang. Siapa tahu urusan Leong Ka Tung? Ini seperti muncul kembali, rupanya Teng Bun sudah mendengar tentang Leong Ka Tung, dalam penyelidikannya ia mengetahui di mana adanya Leong Ka Tung yang bisa memusnahkan Leong Beng Kunnya Teng San, murid murtad itu. Hanya sayang ia keburu dicelakai oleh Teng San Kau harus pergi menghubungi seorang yang memiliki pergaulan yang sangat luas, yang selama ini hanya mengurung diri dan tak mau mencampuri urusan rimba persilatan. Dia bernama Lipian, si Serba Bisa. Yang sulit tak diketahui di mana ia berada, karena tempat menetapnya tak menentu, memiliki perangai yang sangat aneh serta luar biasa. Jika ia mau membantumu menyelidiki tentang Leong Ka Tung, tentu bisa diharapkan untuk mendengar lebih jelas perihal senjata pusaka tersebut. Dulu waktu mudanya Lipian seorang tokoh Kaipang hanya bentrok dengan pangcunya berselisih pendapat, ia keluar dari Kaipang walaupun demikian kesenangannya untuk tetap berpakaian sebagai seorang pengemis tak juga hilang, Ia selalu berpakaian compang-camping sama halnya seperti pengemis Kaipang umumnya. Menurut yang ku dengar, ia kini berada di daerah selatan, jika kau bernasib beruntung tentu bisa mencari dan bertemu dengannya. Aku sudah terlalu tua, juga tawar melihat kekotoran demikian mempengaruhi dunia, di samping kecewa terhadap murid-murtad itu. Ku kira, sudah saatnya aku kembali kepada yang mencipta. Keesokan paginya, waktu Giyok Han selesai memasakkan santapan pagi untuk gurunya dan ingin memanggilnya keluar dari dalam kamar, ia jadi tertegun. Gurunya duduk bersilah dengan wajah yang bening bersih, tapi napasnya sudah tak ada. Rupanya Tai Giyok Siansu sudah menutup metu dengan kera yang sangat tenang sekali. Dengan hati sangat berduka Giyok Han mengubur jenazah gurunya dan tiga hari kemudian turun gunung, untuk melaksanakan pesan merangkap perintah gurunya yang menghendaki dia menghukum murid-murtad Teng San. Memang Tai Giyok Siansu pernah memberitahukan juga kepada Giyok Han, menghukum Teng San Siansu bukan berarti harus membunuhnya, cukup dengan memusnahkan seluruh kepandayan Teng San Siansu, dan itu pun berarti sudah cukup menghukumnya Teng San selalu melakukan kejahatan dengan mengandalkan kepandayannya. Jika ilmu silatnya bisa dimusnahkan Giyok Han, tentu ia menjadi manusia yang tak berferbahaya lagi, juga tidak membahayakan keselamatan orang-orang Keng O pada umumnya. Teringat akan semua pesan gurunya Giyok Han menghala napas dalam-dalam, ia merasa sedih kalau ingat sekarang benar-benar dirinya yatim piat tutak. Ada orang yang dekat lagi dengannya. Namun teringat bahwa ia ditugaskan gurunya untuk membantu para orang gagah pecinta negeri, semangatnya jadi terbangun, perjuangan untuk mengusir penjajah merupakan perjuangan sangat mulia walaupun harus mengorbankan jiwa dan segalanya, merupakan perjuangan yang sangat membanggakan hati. Karenanya, lenyap kesedihannya, timbul kegembiraan ditambah semangat yang menyala-nyala. Kau ini sungguh aneh, sebentar sedih meringis kemudian tersenyum-senyum seorang diri, seakan-akan orang yang sudah terganggu. Kau pikirannya Giyok Han dikagetkan oleh teguran si pengemis di sampingnya. Apa sih yang kau pikirkan sampai bengong-bengong begitu? Aku teringat pada mendiang guruku, menyahuti Giyok Han sambil tersenyum. Memang tertawa-tawa sendiri, lalu menangis, sama seperti orang yang telah kehilangan akal sehatnya. Muka si pengemis berubah merah, pipinya merah. Kau menyindirkan, ya? Mengejeklah ya? Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, tidak. Mana berani menyahuti Giyok Han cepat sambil teleng-geleng kepala dan menanan tawanya. Aku tadi meringis-ringis seperti mau menangis, camu dia tersenyum-senyum sendiri, bukankah perbuatan itu sama seperti orang yang kurang waras? Tapi aku tahu kau mengejek dan ingin menghinaku si pengemis tetap bersikeras dan mukanya tetap cemberut. Kewalahan juga Giyok Han menghadapi kelakuan pengemis ini, yang seperti gadis manja. Aneh, lagak dan tingkahnya seperti wanita saja, sering ngambek, dan kepala batu, pikir Giyok Han. Namun akhirnya dia jadi geli sendiri, tersenyum-senyum, mana mungkin si pengemis ini seorang wanita, atau mungkin saja kalau banci. Bukahkah dia berpakaian sebagai seorang pengemis muda bermuka kotor dan mesum? Mana ada seorang gadis yang mau mesum-mesum seperti itu? Apa yang kau tertawakan? Aku lucu ya bentak si pengemis ketika melihat Giyok Han tersenyum-senyum sambil mengawasinya. Muka si pengemis tetap cemberut. Sudah iya, sahabat, untuk apa kita ribut mulut? Aku hanya mentertawakan diriku sendiri, yang seperti manusia tolol berdiam di sini bersamamu tanpa tahu apa yang ingin dilakukan. Tapi bicara sampai di situ, Giyok Han berhenti bicara, dia mengawasi ke depan pada kegelapan malam, karena seperti melihat sesuatu. Si pengemis juga mengikuti pandang matu Giyok Han, dan memang tampak berkelebat beberapa sosok tubuh terpisah cukup jauh, mungkin dua li, di luar dari taman bunga tersebut. Sosok-sosok tubuh itu bergerak lincah sekali-sekali lihat saja Giyok Han tahu mereka semuanya tentu orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi, terbukti dan ginkang mereka yang membuat masing-masing bisa lari seperti terbang saja. Si pengemis menarik tangan Giyok Han agar mereka berjongkok bersembunyi pula di balik pohon-pohon bunga yang bergerombol, mengawasi orang-orang yang tengah berlari mendatangi itu. Cepat sekali orang-orang itu sudah tiba di dekat tempat tersebut, hanya terpisah saluli. Kita jangan sembelarang masuk, terdengar salah seorang di antara pendatang itu berbisik kepada kawannya. Kita harus memancing dia keluar dari seorangnya. Semuanya berjumlah lima orang. Bentuk tubuh mereka macam-macam, ada yang jangkung, ada yang pendek cebol-cebol, ada pula yang bertubuh tegap. Setelah memperhatikan sejenak, hampir saja Giyok Han berseru heran, karena ia segera mengenali salah seorang dari para pendatang itu. Orang itu bertubuh cebol pendek, dan Giyok Han ingat orang itulah yang pernah mengajarkan dia berjalan dengan tangan tunggal saja, berputar seperti gangsing, disertai pengerahan tenaga tantian. Orang cebol itulah yang sempat mengajarkannya di Siaw Sitsan. Ilmu Ginkang dan juga Hikang yaitu Tok Pai Ginkang. Orang yang bertubuh cebol pendek itu Simo Uhma, berbisik Giyok Han di pinggir telinga si pengemis. Alis pengemis itu bergerak perlahan, tampaknya diaheran dan kaget. Kau kenal padanya. Tanda tanya-tanyanya. Giyok Han mengangguk. Mau apa mereka datang kemari tanya si pengemis lagi melihat Giyok Han tengah memperhatikan kedatangan orang-orang itu. Entahlah. Tapi Simo Uhma pernah mengajarkan aku ilmu Tok Pai Ginkang, sejenis ilmu meringankan tubuh merangkap latihan Hikang, di mana seseorang mempergunakan tangan tunggal saja untuk berputar seperti gansing dan bergerak lincah. Kalau begitu masih ada hubungan murid dan guru antara kau dengan dia? Tidak, aku pun tidak mengetahui jelas tentang dirinya, pertemuan kami hanya kebetulan saja. Tanda petik. Siapa yang lainnya, teman-teman si cebol itu aku tak mengenalnya. Tampaknya kepandayan mereka sama tingginya, sama lihainya, bisik si pengemis lagi. Giyok Han mengangguk. Memperhatikan dengan seksama kepada orang-orang itu, yang waktu itu telah membagi diri dayam barisan sejajar, menghadap kepada taman bunga. Empat orang teman Simo Uhma merupakan orang-orang tua yang pakaiannya aneh-aneh, ada yang seperti pengemis keipang, ada juga yang berpakaian sastrawan. Justeru yang berpakaian sastrawan masih berusia muda remaja, mukanya cakap berkulit putih, alisnya tebal dan matanya terang, selain pakaian jas sangat mewah sekali. Lagak dan sikapnya agung, angkuh dan seperti juga empat orang yang bersama dengannya hanyalah orang-orang sebawahannya. Empat orang yang bersama pemuda itu, berikut Simo Uhma, merupakan orang-orang berusia lanjut di atas 50 tahun. Pemuda yang berpakaian mewah itu tampak mengamat-amati keadaan di sekitar tempat itu, akhirnya ia bilang dengan suara perlahan, dengan sikap yang congkak dan angkuh sekali, kalian harus hati-hati, taman bunga ini diperlengkapi dengan perangkap dan racun yang sangat berbisa. Kalau sampai kita menghirup udara yang mengandung racun, niscaya sulit untuk menyeret dia keluar dari seorangnya. Keempat orang lainnya, yang dari sikapnya seperti laku orang bawahan, mengangguk, mengiakan. Mereka berlima berdiam diri beberapa saat, rupanya tengah memperhatikan dan mempelajari siayuasi dan kondisi tempat itu. Pengemis di samping Giokhan berbisik perlahan, siapa pemuda menjemukan itu? Aku pernah melihatnya ketika ia datang bersama anak buahnya ke kuil Siaulim Siyye, dia kabarnya anak Cubian lihat, orang kebiri kepercayaan Kaisar. Kalau tidak salah nama pemuda itu culi seng. Tanda seru. Oh 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 tanda seru. Aku baru ingat, keempat orang itu adalah orang-orang andalannya, Simo, Pak Mo, Tong Ma dan Lem Mo. Ih, si pengemis mengeluarkan seruan tertahan, beruntung ia cepat menutup mulut dengan tangannya, kalau tidak tentu suaranya terdengar oleh kelima orang itu. Pengemis ini tampaknya heran dan kaget mendengar disebutnya empat tokoh rimba persilatan yang terkenal akan kelihayaan ilmunya. Yang membuat dia heran, mengapa keempat tokoh rimba persilatan itu bisa bekerja di bawah kekuasaan anaknya Cuban lihat, kebiri yang berkuasa besar setelah Kaisar? Alis pengemis ini mengkerut, tapi akhirnya dia mendengus perlahan, rupanya hatinya mendongkol sekali. Kalau begitu pemuda menjemukan itu harus diberi pelajaran. Hati-hati, dulu saja dia sudah memiliki kepandayan yang tinggi, apalagi setelah lewat beberapa tahun, tentu dia semakin lihai. Pengemis itu tak bisa menyahuti bisikan Giyok Hon, karena waktu itu Chuli Seng sudah bicara pada keempat orang anak buahnya, Apa saja yang dialami liulopeh? Beratkah lukanya? Liupek Sem terkena racun yang cukup dasyat bekerjanya, tubuhnya gatal-gatal dan tersiksa rasa sakit yang tak hentinya, membuatnya menggaruk terus-menerus. Katanya, kalau ia tak berhasil mengatasi reaksi racun di dalam tubuhnya, tak berhasil memperoleh obat penawarnya, lewat dua bulan tubuhnya bisa membusuk dan akhirnya menemui kematian dengan mengerikan, Simo, si cebol menjelaskan. Uh, yang melukainya toat bengsin ciang ini tanya Chuli Seng, dingin suaranya, tak mengandung perasaan dan emosi, sama seperti wajahnya yang sama sekali tak memperlihatkan perasaan apapun. Simo Uhma mengangguk. Benar, justeru sekarang kita harus bisa memaksanya keluar dari sarangnya, lalu kita bekuk dan memaksanya pengeluarkan obat penawar untuk liupeksen. Tanda petik. Chuli Seng mengangguk-angguk perlahan dengan muka yang kaku, dia kemudian mengibaskan tangannya. Kalian berempat cari tempat persembunyian, biarkan aku yang menghadapi dan memancing dia keluar dari sarangnya, yang dimaksudkan Chuli Seng dengan dia adalah toat bengsin ciang. Cepat sekali keempat tokoh persilatan itu berpencar membagi posisi dalam mencari persembunyian di empat tempat. Mereka bersiap-siap dengan berdiam diri, mengawasi Chuli Seng melangkah maju lebih ke depan di taman bunga. Toat bengsin ciang, kata Chuli Seng dengan suara yang disertail wekang, karena waktu itu tempat tersebut tergetar seperti juga pohon-pohon di situ tergetar dan tanah bergoncang. Aku Chuli Seng ingin berkenalan dengan kau dan membicarakan beberapa persoalan. Harap kau keluar menyambutku, jangan sampai aku lancang memasuki tempatmu. Kukira, tak ada baiknya jika kita dua pihak saling bentroh, karena hal itu tidak akan menguntungkan pihakmu. Sunyi tak ada jawaban. Setelah menunggu sejenak tak ada jawaban Chuli Seng melanjutkan perkataannya lagi, Toat bengsin ciang, kau sudah berdosa, karena melukai utusan Hong siang. Di samping itu tersiar kau hendak memberontak membantu para pemberontak. Karenanya jika kau tak mau menemui aku sekarang, bagaimana mungkin di waktu mendatang bisa kau cuci bersih nama baikmu. Aku memberikan kesempatan baik kepadamu agar menjelaskan duduk persoalan kepadaku, mungkin nanti bisa ku pertimbangkan dan membicarakan pada Hong siang agar kau diampuni, kita bisa bersahabat. Tapi, kalau memang kau tak bersedia bertemu denganku, urusan akan lain lagi dan lebih ruwet yang bisa membahayakan dirimu. Orang-orang Hong siang akan datang kemari untuk membekuk dirimu, waktu itu biarpun kau menyesal tentu sudah terlambat. Tetap sunyi keadaan di sekitar tempat itu, hanya terdengar suara Chuli Seng yang menggema. Gio Han berdua pengemis hanya berdiam saja, tangannya dicekal si pengemis, agar dia tidak melakukan gerakan. Tangan si pengemis terasa dingin, jari-jari tangannya pun dingin. Gio Han merasakan ujung-ujung jari tangan si pengemis tergetar, dia melirik. Akhirnya dia mendekati bibirnya pada telinga si pengemis, bisiknya, sahabat, kau jangan khawatir. Biarpun dia berlima berkepandaian tinggi, aku akan membelamu, aku jamin mereka tak mungkin bisa mencelakaimu. Gio Han merasakan satu kali lagi jari-jari tangan si pengemis tergetar, tipinya berubah merah dan matanya mengawasi dengan sorot metu mengandung rasa terima kasih. Gio Han tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir, bisiknya lagi untuk memberi semangat kepada si pengemis, aku akan membelamu sekuat tenagaku. Waktu itu Culi Seng rupanya sudah habis kesabarannya, dia berseru lagi, toat Beng Sintiang, jika sehirup panteh tetap tak mau memperlihatkan diri untuk menerima kunjunganku, tak ada jalan lain lagi. Baru saja dia bicara sampai di situ, mendadak dari dalam gerombolan pohon bunga meluncur sebuar benda kecil yang jatuh di dekatnya. Benda kecil itu tidak meledak, hanya memberbes mengeluarkan asap yang harum semerbak. Alis Culi Seng mengerut, dia mundur dua langkah dan memperhatikan. Hem, kau hendak mempergunakan asap beracunmu untuk mencelakaiku? Kau keliru dan bermimpi, toat Beng Sintiang. Aku tak mungkin gentar terhadap racun-racunmu, karena orang-orang ayahku yang ahli dalam meramu racun, telah membekaliku penangkal racun yang hebat sehingga racun apapun tak mungkin bisa mencelakaiku. Sambil berkata begitu, tanpa memperdulikan benda kecil bulat yang masih mengeluarkan asap, dia telah melangkah memasuki taman bunga dengan langkah lebar. Memang ia tak terpengaruh apa-apa oleh asap beracun dan juga asap tipis yang tersiar dari lobang di batang pohon. Alis si pengemis bergerak-gerak, sedang Giyok Han bersiap sedia untuk menghadapi putra Taikam yang paling berkuasa di saat ini dalam kerajaan. Tapi tangan Giyok Han dicekal keras oleh kawannya yang membisikannya juga. Jangan melakukan gerakan apapun. Diam saja. Giyok Han tak mengerti atas sikap sahabatnya, namun dia menuruti dan berdiam tanpa melakukan suatu gerakan apapun, biar Chuli Seng sudah melangkah maju mendekati batang pohon. Mendadak terdengar suara yang nyaring, batang pohon di mana keluar asap tipis telah rubuh, akan menimpa Chuli Seng. Hanya saja, sejak tadi Chuli Seng sudah berlaku waspada, maka dia meloncat ke samping, gesit gerakannya, mudah sekali ia menghindarkan diri dari timpahan pohon, dan ketika batang pohon itu kembali berdiri tegak, seketika Chuli Seng yang cerdik ini mengetahui bahwa pada batang pohon itu dipasang alat rahasia yang bisa menggerakkan batang pohon tersebut. Metu Chuli Seng bersinar berkeredak mengawasi ke batang pohon, malah terdengar suara tertawanya. Hahaha, tertawa Chuli Seng diteruskan oleh kata-katanya, sungguh perbuatan pengecut. Keluarlah toat bengsin ciang, mari kita bicara waktu bicara seperti itu, sikap Chuli Seng angkul. Bukan main, dia mengawasi tajam penuh waspada pada sekelilingnya, karena berjaga-jaga kalau saja ada serangan mendadak. Mendadak tanah di samping kanan batang pohon itu mengeluarkan asap yang cukup tebal. Chuli Seng hanya mundur beberapa langkah ke belakang tanpa merasa gentar memang dia tidak takut terkena racun yang bagaimanapun jenisnya. Asap yang keluar dari tanah di samping batang pohon itu cukup tebal, namun akhirnya menipis setelah terhembus oleh angin, keadaan di tempat itu tetap sunyi. Toat bengsin ciang, apakah tetap tak mau tampakan dirimu? Atau memang kau menginginkan aku menghancurkan tempatmu yang demikian indah? Waktu itulah mendadak lompat keluar sesosok tubuh gesit sekali dari balik gerombolan pohon-pohon bunga, kakinya hinggap di tanah tanpa bersuara, bahkan tangannya sudah diayun dan dua titik sinar kuning terang menyamber ke muka Chuli Seng, disusul oleh kata-katanya, Pemuda congkak, kau terimalah hadiah dariku agar mulutmu tak terlalu lebar kalau bicara. Ternyata dua titik sinar terang yang dilontarkan oleh sosok bayangan itu adalah dua senjata rahasia terbuat dari emas dan berbentuk bunga. Orang yang baru muncul tidak lain si pengemis, yang berdiri bertolak pinggang. Chuli Seng benar-benar lihai, biarpun dia sama saja dibokong dengan serangan yang mendadak, namun dia tidak kaget dan gugup, malah dia bisa menghindarkan mukanya dari samberan kedua senjata rahasia dengan memiringkan pundak kanan dan memiringkan juga kepalanya, kemudian tubuhnya meloncat ke sebelah samping. Dengan care menghindar seperti itu, dia telah menempatkan diri pada posisi yang baik, agar tidak didahului dan dibarengi pihak musuh untuk menyusuli dengan serangan berikutnya. Si pengemis mengawasi Chuli Seng dengan tajam, katanya, Kalau kau masih sayang jiwamu, cepat ajak anak buahmu meninggalkan tempat ini, sebelum aku turun tangan tanda seru. Keputusan ini mudah berubah, dan kalau aku sudah merubah keputusan ini, berarti untuk keluar lagi dari tempat ini saja tak mungkin untuk kau dan teman-temanmu. Chuli Seng sudah melihat jelas penyerangannya, dia bersikap tenang, dingin mengejek. Sudut bibirnya terungkit sedikit seulas senyuman mengejek. Ku kira siapa yang berani kurang ajar terhadapku. Tak taunya hanyalah pengemis busuk seperti kau, yang tubuhmu saja bisa membuat orang muntah-muntah selama seminggu. Beritahukan pada Toat Beng Sinci yang agar keluar menyambutku. Menyambutmu. Oh 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 oh, kau bermimpi. Kau kira dirimu ini apa? Mana harganya ditemui Toat Beng Sinci yang tanda tanya mengejek si pengemis. Muka Chuli Seng berubah merah, dia mengawasi dengan metu semakin tajam pada pengemis itu. Kakinya melangkah dua tindak mendekati, tahu-tahu tangannya meluncur akan mencengkeram dada si pengemis disusuli dengan kata-katanya, mulutmu terlalu lancang dan perlu dihajar agar lain waktu bisa berlaku lebih sopan jari-jari tangannya seperti cakar naga yang menyambar hendak mencengkeram, dia yakin pengemis itu bisa dicengkeram dadanya dengan mudah, kesudahannya diajak dikecele waktu mencengkeram tempat kosong, bahkan tahu-tahu tulang iganya berkesiuran angin dingin, menunjukkan adanya serangan di tempat itu. Tanpa menarik pulang tangannya tanpa menoleh juga, tahu-tahu Chuli Seng menekuk tangannya dengan jurus. Hun Kang Toan Liu, memendung sungai memutuskan aliran, sikunya hendak menotok pergelangan tangan penyerangnya. Memang yang menyerang iganya adalah si pengemis, dia bermaksud akan meremukan tulang iga Chuli Seng dengan pukulan tangannya, namun melihat ancaman siku tangan Chuli Seng terpaksa dia. Menarik pulang tangannya, dibarengi melompat mundur, sebab telapak tangan Chuli Seng sudah menyusul lagi membabat ke samping dengan mempergunakan tepi telapak tangannya sebagai penggantinya pedang. Si pengemis diam-diam terkejut. Tak salah apa yang diberitahukan Giyok Han bahwa Chuli Seng memang sangat liai, karena dalam segebrakan ini saja dia sudah menyaksikan sendiri bahwa ilmu silat orang siku ini benar-benar harus dihadapi dengan hati-hati kalau tidak mau celaka. Katakan, siapa kau dan masih ada hubungan apa antara kau dan Toat Beng Sinci yang tegur Chuli Seng, suaranya tak keras, namun tajam dan dingin. Manusia macam kau mana pantas mendengar namaku? Tak ada harganya kau mengetahui namaku. Nah, terimalah lagi sambil berkata begitu, si pengemis membarengi dengan pukulan Sanche M. Kian Yu atau pukulan menuntun kambing, tangannya lincah sekali menyambar dua sasaran, muka dan perut, inilah serangan yang biasanya sulit dihindarkan, karena memang pertama sulit untuk melindungi diri sekaligus dari dua serangan yang berbeda jauh sekali, juga dilakukan oleh pengemis yang memiliki kepandaian tak rendah, pukulannya memantulkan tenaga dalam yang kuat, sampai mengeluarkan suara syu-u-u-ut-wu-ut-wu-ut-wu-ut-wu-ut. Syu-u-ut-ti-tik tak hentinya, dingin dan tajam sekali angin pukulannya, mengincar, dengan kera yang sulit untuk dihindarkan oleh orang-orang yang berkepandaian tanggung-tanggung. Cuma saja Culi Seng bukan lawan sembarangan, ia gesit dan liai, dapat bergerak dengan lincah untuk menghindarkan setiap ancaman, juga dapat balas menyerang, seperti yang tampak, waktu dia bisa menghindarkan pukulan di bagian perutnya dengan menyedot perutnya dalam-dalam memiringkan mukanya, tanpa merubah kedudukan kedua kakinya, Tau-tau tangan kanannya menyambar hendak menotok kedua biji metu si pengemis dengan jurus yang mematikan cun map puncoan atau kuda idah mengejar metu air Ih tanda seru si pengemis menjerit kaget dan cepat-cepat melompat ke belakang, kembali dia kaget, ketika kedua kakinya hinggap di tanah, tau-tau tangan Culi Seng telah menyusul juga dengan serangan berikutnya Tanpa buang waktu si pengemis mempergunakan jurus yao cuh ansin atau elang membalikan badannya, dia berusaha membuang diri dengan loncatan yang kuat, ke sampingnya Si uuut tanda seru dua jari tangan Culi Seng lewat di sisi pipinya, hanya terpisah beberapa dim Si pengemis mengeluarkan keringat dingin Benar-benar tangguh Culi Seng, kalau tadi dia terlambat sedikit saja dalam gerakannya menghindar, nicaya Kedua biji matanya menjadi korban totokan kedua jari tangan Culi Seng, berarti selanjutnya dia menjadi manusia buta tak bermata Biar kaget, si pengemis rupanya pemuda gemblengan, dia tak gentar Dia cepat merobah posisinya dengan membarengi menghantam memakai telapak tangannya pada dengkul Culi Seng dengan jurus tianghang keanjit atau pelangi menembus matahari Hantamannya ini disertai oleh tujuh bagian tenaga dalamnya, jangankan lutut seorang manusia, sedangkan batu gunung yang keras sekalipun Dan kalau terkena pukulan seperti ini, pasti akan pecah hancur menjadi tepung Culi Seng memperdengarkan tertawa dingin, dia berhasil meloncat menghindar Pertempuran berlangsung terus semakin lama semakin seru, tapi si pengemis tidak jarang agak terdesak oleh pukulan-pukulan balasan pemuda si cu tersebut Gio Han yang menyaksikan jalan pertempuran dari tempat persembunyiannya mengawasi agak tegang mengkhawatirkan keselamatan sahabatnya Pengemis itu memang liai, tapi setelah pertempuran tersebut berlangsung beberapa puluh jurus Gio Han mendapat kesan kepandaian si pengemis masih berada di bawah satu tingkat dari Culi Seng Karenanya pemuda ini memasang metu dan bersiap-siap jika kawannya itu terancam bahaya, ia akan keluar untuk membantu Bukan hanya Gio Han yang menyaksikan jalan pertandingan itu, karena si Mo Uhma, Pak Mo, Lam Mo maupun Tong Mo berempat menyaksikan jalan perkelahian tersebut dengan penuh perhatian Semula mereka menyangka si pengemis adalah Toat Beng Sinciang yang tengah mereka cari Tapi setelah melihat jelas muka si pengemis yang masih berusia muda, mereka kecewa Pengemis itu jelas bukan orang yang tengah mereka cari Tapi menyaksikan beberapa kali pengemis itu memergunakan jurus-jurus yang dasyat dan setiap pukulannya sangat tangguh mematikan Mereka jadi memperhatikan penuh minat Kalau sampai Culi Seng tak bisa menghadapinya, mereka akan keluar, buat membekuk pengemis tersebut Setelah lewat sekian jurus, mereka jadi senang, karena Culi Seng tampaknya menang di atas angin Dan jika perkelahian itu berlangsung lebih dari seratus jurus, tentu pengemis muda tersebut akan berhasil dirubuhkan Culi Seng Keempat tokoh rimba persilatan itu jadi memperhatikan keadaan di sekitar tempat tersebut Kalau-kalau ada orang lain yang bersembunyi di situ, selain si pengemis Tapi tak terlihat orang lain, hanya asap putih tipis yang harum semerba masih keluar dari lobang di puncak pohon, juga pohon-pohon bunga yang Menyiarkan berbagai macam harum aneh dan kurang enak untuk penciuman di hidung Culi Seng waktu itu berhasil menghindarkan pukulan tangan kanan si pengemis Tau-tau ia menepuk kedua tangannya, mendadak pula tubuhnya berputar setengah lingkaran dengan gerak yang aneh Membuat si pengemis sekejap bingung kehilangan pegangan kemana bergerak lawannya Di waktu itulah dia menerima hantaman dasyat dari Culi Seng Terkesiap hati Giyok Han menyaksikan Kero menyerang Culi Seng Sampai dia berseru tertahan Ia mengenali ilmu silat yang dipergunakan Culi Seng tak lain Leong Bengkun Untung saja waktu itu dari kedus tangan Culi Seng mengeluarkan angin yang kekesiutan keras Menyebabkan pohon-pohon bunga bergerak berkeresekan ramai Suara seruan Giyok Han tak sampai terdengar Culi Seng maupun keempat tokoh persilatan yang tengah bersembunyi Karena keempat tokoh persilatan itu tengah memperhatikan penuh minat pada ilmu silat yang dipergunakan Culi Seng Memang selama beberapa tahun terakhir ini Culi Seng belajar di bawah gemblengan Teng San Siansu Yang telah mewarisi Leong Bengkun kepada muridnya yang istimewa ini Walaupun Culi Seng belum bisa menguasai sepenuhnya ilmu silat yang tangguh luar biasa itu Toh sedikitnya dia Sudah berhasil melatih lima bagian Serangannya mengandung maut yang menakutkan Terima kasih telah menonton!